Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Kaifahalukum Bagaimana kabarnya Anak-anakku kelas 3 Semoga hari ini Kalian Diberikan kesehatan Dan tak kurang suatu apapun Semoga pula hari ini Pagi ini Kalian Selalu diberikan Semangat yang tinggi Untuk belajar Anak-anakku kelas 3A Sebelum kita Memulai pelajaran Mari Seperti biasa Kita Membaca doa Agar apa yang kita Lakukan hari ini Agar apa yang kita Pelajari hari ini Diridui Allah Dan menjadikan berkah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Materi yang akan kita pelajari pagi ini Yaitu Hari Rabu adalah Pembelajaran 5 1. Benda dari kaca, logam, dan karet 2. Menceritakan pengalaman musyawarah 3. Konversi satuan panjang Ada pun pembelajaran 6 Kita akan mempelajari 1. Bahan pembentuk benda 2. Mengerjakan soal konversi satuan panjang Materi pertama Yaitu Pembelajaran 5 1. Benda dari kaca, logam, dan karet Setiap bahan mempunyai sifat Berdasarkan sifat-sifat tersebut Bahan digunakan sebagai bahan dasar suatu barang atau benda Benda-benda tersebut digunakan manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Bahan pertama yaitu benda yang terbuat dari kaca Adakah benda di rumah kalian yang terbuat dari kaca? Tentunya ada banyak ya Benda yang terbuat dari kaca Contohnya Apa? Gelas Piring Apalagi? Mangkuk Kacamata Cermin Jendela Akuarium Dan yang lainnya Sangat banyak Anak-anakku Kaca itu bersifat kedap air Tahan panas Mudah dibentuk jika dipanaskan Kuat dan tembus cahaya Oleh karena itu Kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air Jendela rumah kalian Tentunya terbuat dari kaca bukan? Kaca tersebut tembus pandang Supaya pada siang hari Rumah kalian terang Karena kaca tembus pandang Bahan selanjutnya yaitu Benda yang terbuat dari logam Bahan yang termasuk logam Bahan yang termasuk logam Yaitu Emas Besi Baja Perak Aluminium Dan yang lainnya Benda-benda di rumah kalian Tentu ada yang terbuat dari logam Bukan? Contohnya apa? Sendok Piring Dan lain sebagainya Logam bersifat kuat Keras Mudah dibentuk Tidak menyerap air Tidak mudah terbakar Dan penghantar panas yang baik Logam banyak digunakan Untuk membuat peralatan memasak Beberapa peralatan memakan Terbuat dari stainless steel Selanjutnya yaitu Benda yang terbuat dari karet Benda-benda yang terbuat dari karet Contohnya apa? Balon Bola Ban mobil Ban motor Ban sepeda Apalagi Sendal Dan banyak lagi Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet Sifat karet adalah Kedap air Lentur Penghantar panas dan listrik yang buruk Serta tidak tahan api Karena jika kena api Pasti meleleh Itulah Tiga bahan Bahan Atau sifat dan kegunaan Dari logam Kaca dan karet Selanjutnya Kita beralih ke materi selanjutnya Yaitu Dua Menceritakan pengalaman Musyawarah Bagaimanakah kebersihan kamar kalian Anak-anak? Ayo Bermusyawarah lah Dengan orang tua kalian Beserta kakak Dan adik kalian Silahkan kalian Bertukar pikiran Bagaimanakah Cara menjaga Kebersihan kamar kalian? Ini merupakan Tugas pertama Dari pembelajaran kita hari ini Yaitu Tugas satu Tuliskan hasil Musyawarah kalian Di buku tugas Lima poin Bagaimana Menjaga kebersihan kamar kalian Tugas Dikirim melalui WA pribadi Semoga Kalian Bisa Dan senang Mengerjakannya Anak-anak Materi Terakhir pada pembelajaran Kelima Yaitu Tiga Konversi Satuan Panjang Dalam pengukuran panjang Ada beberapa Satuan Selain Satuan meter Dan setiap Satuan saling berhubungan Coba kalian Lihat Tangga Satuan panjang ini Disini Kalian bisa Lihat Anak tangga Yang pertama Dan paling tinggi Yaitu KM Atau Kilometer Turun lagi HM Turun lagi Dam Atau Dekameter Nah yang tengah ini Yang mungkin Kalian Sudah kenal ya Yaitu M Alias Meter Turun lagi Ke Desimeter Turun lagi Ke Sentimeter Dan yang terakhir Adalah Milimeter Disitu Coba Kalian Lihat Ada Keterangan Setiap Turun Satu Tangga Maka Dikalikan Sepuluh Sebaliknya Setiap Naik Satu Tangga Maka Dibagi Sepuluh Juga Contoh Soalnya Sebagai Berikut Kita Ngambil Contoh Dari Misalkan Satu Meter Satu Meter Berapa DM Berapa DM Satu Meter Berapa DM Maka Tinggal Dikali Sepuluh Satu Dikali Sepuluh Karena Dari Meter Ke DM Turunnya Satu Tangga Berarti Dikali Sepuluh Sama Dengan Sepuluh Jadi Satu Meter Sama Dengan Sepuluh Dekameter Kalau Kalau Satu Meter Berapa Centi Nah Lihat Dari Meter Ke Dekameter Itu Turunnya Berapa Kali Satu Dua Berarti Berapa Sepuluh Dikali Lagi Sepuluh Artinya Seratus Berarti Satu Dikali Seratus Sama Dengan Berapa Seratus Sentimeter Begitu Anak-anak Selanjutnya Ini Ketutup Ya Tapi Masih Terlihat InsyaAllah Disini Ada Keterangan Satu Kilometer Yaitu Sama Dengan Sepuluh Hektometer Sampai Satu Meter Yaitu Sama Dengan Seribu Milimeter Nah Semoga Kalian Mengerti Anak-anakku Masalah Konversi Satuan Panjang Kalau Masih Belum Mengerti Silahkan Kalian Bertanya Boleh Melalui WA Atau Bisa Bertanya Kepada Orang tua Kalian Anak-anakku Agar Kalian Lebih Paham Lagi Perhatikan Contoh Soal Berikut Ini Panjang Mobil Ayah Rafi 390 cm 390 cm Ini Mobilnya Panjang Mobilnya Berapa Tadi 390 cm Pertanyaannya Berapa Panjang Mobil Ayah Rafi Dalam Satuan Meter Nah 390 cm Sama dengan 300 cm Ditambah 90 cm Maka 300 cm Dikonversikan Ke meter Berarti 3 meter Ditambah 90 cm Jadi Mobil tersebut Panjangnya 3 meter 90 cm Bagaimana Anak-anakku Mudah Bukan Ya Insya Allah Kalian bisa Dan paham Tugas 2 Isilah Titik-titik Pada soal Halaman 41 Buku Tematik Tema 2 Disitu Ada Soal 10 Soal Silahkan Kalian Isi 5 Soal Yang Menurut Kalian Paling Mudah Semoga Kalian Bisa Mengerjakannya Pembelajaran 6 1 Bahan Pembentuk Benda Anak-anakku Tadi Kita sudah Mempelajari Berbagai Macam Bentuk Ataupun Bahan Dalam Setiap Benda Ada Yang Membentuk Suatu Benda Yaitu Logam Apalagi Karet Apalagi Anak-anak Ayo Ya Kaca Anak-anakku Perhatikan Tabel Berikut Ini Disitu Ada Nama Benda Dan Bahan Pembentuk Dari Apa Coba Kalian Lihat Dengan Seksama Nomor Satu Nama Bendanya Gelas Bahan Pembentuk Dari Gelas Adalah Kaca 2 Pagar Sekolah Bahan Pembentuk Dari Pagar Sekolah Adalah Logam Atau Besi 3 Daun Jendela Daun Jendela Bahan Pembentuk Dari Kaca Selanjutnya Anak-anakku Tentunya Kalian Punya Sepeda Di Rumah Nah Bahan Sepeda Kalian Terbuat Dari Apa Ya Betul Sekali Bahan Bahan Pembentuk Dari Bahan Sepeda Adalah Karet Selanjutnya Nama Bendanya Apa Nomor Lima Yaitu Sepion Sepion Bahan Pembentuknya Adalah Kaca Bagaimana Anak-anakku Sudah Mengerti Itulah Benda Dan Bahan Bahan Pembentuk Benda Dan Bahan Pembentuk Nah Disini Kalian Bisa Melihat Bagan Dari Bahan Pembentuk Benda Kaca Misalnya Sifat Bahannya Satu Kedap Air Dua Tembus Cahaya Contoh Bendanya Yaitu Apa Gelas Dan Piring Daun Jendela Dan Sepion Selanjutnya Logam Sifat Bahannya Satu Kuat Dua Mudah Dibentuk Tiga Penghantar Panas Contoh Bendanya Apa Dari Logam Itu Tadi Sudah Disebutkan Ya Pagar Sekolah Sendok Dan Garpu Penggorengan Dan Yang Yang Terakhir Adalah Karet Sifat Bahannya Apa Kuat Dan Lentur Dua Tidak Tahan Api Contoh Bendanya Apa Ban Mobil Balon Balon Bola Dan Yang Lainnya Nah Itulah Anak-anakku Contoh Dari Bahan Pembentuk Suatu Benda Tiga Pada Materi Kali ini Sudah Kita Bahas Kemarin Pada Pembelajaran Sebelumnya Kita Sudah Membahas Tentang Kayu Kertas Dan Plastik Mudah-mudahan Kalian Masih Ingat Ya Anak-anakku Materi Selanjutnya Atau Materi Yang Terakhir Pada Pembelajaran 6 Yaitu Mengerjakan Soal Konversi Satuan Contoh Soalnya Yaitu 128 cm Berapa Meter Dan Berapa Sentimeter Nah Agar Kalian Mengingat Kembali Maka Kita Lihat Tabel Berikut Ini Yang Ditanyakan Tadi Apa Sentimeter Ke Meter Berarti Jadi Sentimeter Ke Meter Berarti Naik Dua Tangga Berarti Dibagi Dengan Seratus Nah Dua Delapan Kita Simpen Di Sini Dua Delapan Berarti Sisanya Kita Ambil Yang Seratus Seratus Dibagi Seratus Berarti Satu Jadi Satu Meter Ditambah 28 Sentimeter Bagaimana Anak-anakku Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami Ya Jadi Kalian Mencari Sesuai Dengan Pertanyaannya Disini Karena Yang Ditanyakan Meter Dan Sentimeter Maka Kalian Dibagikan Jadi Yang Seratus Dibagi Meter Yang 28 Disimpan Di Di Sentimeternya Jadi Turunannya Atau Konversinya 128 Sentimeter Sama Dengan Satu Meter Ditambah 28 Sentimeter Tugas Tiga Kerjakan Soal Mengkonversi Satuan Panjang Halaman 48 Buku Tematik Tema Tiga Nomor Satu Dan Nomor Dua Silahkan Kalian Kerjakan Dan Semoga Kalian Bisa Mengerjakannya Dengan Baik Dan Benar Anak Anakku Alhamdulillah Kita Sudah Mempelajari Materi Materi Tematik Yaitu Pembelajaran Kelima Dan Keenam Mari Sebelum Kita Akhiri Pertemuan Ini Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashhadu Allahumma 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 Anta Ash Taghfir Uka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati